Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Datri Kadian Tami dengan NIM 55 dan tekan saya Saya Haziza dengan NIM 65 Kami dari kelas D35B Akan membuat rambun herbal untuk sembelit Untuk memenuhi tugas mata kuliah herbal medicine Dengan dosen pengampu, Bapak Apotekar Hayul Fadli MSI Selamat menaksikan Nah, bahan-bahan yang kita gunakan Ada madu sebanyak 2-3 sendok teh Temulawak sebanyak 20 gram Kencur sebanyak 10 gram Air sebanyak 2 gelas atau setara dengan 400 ml Dan daun ungu sebanyak 2-3 lembar Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Daun ungu atau graptopilum piktum Mengandung senyawa flavonoid, panin, alkaloid, saponin, dan steroid Daun ungu ini berkhasiat sebagai anti-inflammasi, pengobatan sembelit, andoyen, antireumatik, dan pengobatan bisul Selanjutnya ada temulawak atau kurkuma santoriza Mengandung senyawa flavonoid, kendor, dan kurkumin Temulawak berkhasiat sebagai penambahan sumakan, pengobatan sembelit, ambeyen, jerawat, biaret, dan obat kejang-kejang Berikutnya ada kencur atau konveria galanga Kencur mengandung senyawa saponin, flavonoid, venil, serta minyak siri Kencur berkhasiat sebagai penambahan sumakan, mengobati batuk, dan menghilangkan stres Berikutnya yaitu ada madu Madu mengandung senyawa asam amino, glukosa dan fructosa, vitamin, yamin, asam pantotenat, niacin, asam askorbat, dan kandungan mineral Madu berkhasiat sebagai antibiotik, antioksidan, meningkatkan imunitas tubuh, meredakan batuk, dan menjaga kesehatan sistem pencernaan Ada pun alat yang akan digunakan yaitu pisau, talemen, sendok untuk mengaduk, wadah, panci, botol, dan lelaki Langkah kerjanya, yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman Supaya ramuan yang kita buat dipergian Selanjutnya, kita siapkan alat dan bahan Dan kupas semua lawak dan pencur Kemudian cuci hingga berkhasiat Terima kasih telah menonton! 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 200 ml Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rasanya mantap Tidak terlalu manis Aroma dari kensuran mulauknya juga berasa Ini sebaiknya dibinun selagi hangat ya teman-teman Pokoknya mantap deh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih